Halo semuanya, perlalkan nama saya Evan, mahasiswa teknik informatika dari BINUS University. Menurut saya, wira usaha baru di dunia era digital itu memiliki potensi yang besar di Indonesia. Karena angka pengguna internet di Indonesia tidak hanya melampaui rata-rata, namun menjadi yang terbesar di dunia. Hal tersebut didukung oleh fakta dari VR sosial bahwa sebesar 132,77 juta orang itu menggunakan internet dan atau itu setiap 51% dari total populasi yang ada. Sedangkan 47% dari total orang tersebut menggunakan smartphone. Bisa dibilang bahwa dari angka-angka tersebut, pertumbuhan internet di Indonesia diibangin oleh pengguna smartphone yang semakin banyak pula. Dan dari smartphone ini muncul peluang untuk mengadakan sebuah bisnis karena orang bisa mengakses aplikasi internet, bahkan jual beli online hanya menggunakan sentuhan layar di smartphone. Meningatnya pengguna internet di Indonesia, tentu saja akan membuka peluang-peluang usaha baru seperti startup, e-commerce, dan juga finansial teknologi. Dan di saat ini, Indonesia sudah ada 2000 startup dan angka tersebut merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Menurut riset dari CHK, angka tersebut masih akan mengalami perkembangan hingga 6,5 kali lipatnya. Yaitu hingga 13.000 startup di tahun 2020. Kita bisa lihat dari salah satu perusahaan, yaitu Gojek. Pada saat ini, Gojek telah menggapai lebih dari 20 kuota. Itu mungkin sekitar 25 kuota. Dan valuasi yang dimiliki oleh Gojek yaitu sebesar 1,3 miliar USD. Atau sekitar 17,3 triliun rupiah. Nah, perusahaan Gojek ini memacu beberapa perusahaan lain untuk berkembang dan membuat perusahaan mereka. Dan alhasil akan muncul banyak sekali startup di Indonesia. Di beli startup ini, tentu saja akan ada pergantian zaman dari bisnis yang konvensional, lalu industri akan berjalan ke era digital. Toko-toko ataupun perusahaan yang lain yang mulai beralih ke online. Seperti contohnya Matahari Mall yang menjual barang secara online. Jadi, orang tidak usah datang lagi ke toko fisik, namun hanya cukup mengesan dari layar smartphone ataupun layar komputer untuk menikmati barang tersebut tanpa harus berjalan keluar dari rumah. Bisa dilihat bagaimana perkembangan e-commerce ataupun dunia toko online itu berkembang pesat. Akan muncul banyak lagi e-commerce di Indonesia. Dilihat dari angka-angka pengguna internet di Indonesia dan pengguna smartphone yang semakin bisa mengakses kemana-mana, saya percaya bahwa Indonesia bisa berkembang jauh lebih baik lagi tahun-tahun mendatang. Dan Indonesia sendiri akan mampu bersaing di pasar dunia. Dilihat dari potensi yang begitu besar di dunia startup, e-commerce, dan juga di finansial teknologi dan masih banyak bisnis yang lainnya. Nama saya Evan, sekian dari saya dan terima kasih.